Selamat datang di Roreak TV. Di video kali ini aku akan membicarakan 6 drama Korea romantis yang bertema anak sekolah yang memperoleh rating tinggi. Nah, drama Korea romantis anak sekolah dengan rating tinggi menyajikan kisah cinta yang manis di bangku SMA, di tengah rumitnya kehidupan remaja. Nah, masa SMA kerap disebut sebagai salah satu momen terindah dalam siklus hidup manusia. Pada masa itu, perasaan cinta biasanya tumbuh ledak-ledak di antara rumitnya kehidupan sekolah, pertemanan, dan keluarga. Karena kisahnya yang dekat dengan penonton, beberapa drama Korea romantis berlatar sekolah juga mempunyai rating yang tinggi. Nah, berikut ini 6 drama Korea yang bertema sekolah dan memperoleh rating tinggi. Yang pertama, Boys Over Flowers pada tahun 2009. Boys Over Flowers jadi salah satu drama Korea legendaris dengan tema musuh jadi pacar. Nah, rating rata-rata nasionalnya sangat tinggi mencapai 25,7%. Serial hasil remake drama Taiwan ini diperankan oleh Lee Min-ho sebagai Ku Jun-pyo, anak keluarga kaya yang menjadi ketua geng F4 yang ditakuti di sekolahnya. Di sekolah elit itu, Jun-pyo bertemu dengan Jan-di yang diperankan oleh Ku Hye-sun, anak sederhana yang berhasil masuk ke sekolah tersebut berkat beasiswa yang diterimanya. Nah, drama Korea romantis anak sekolah dengan rating tertinggi ini awalnya tayang di KBS 2 dan bisa juga ditonton di Vue, Netflix, serta Wii TV. Next, drama yang kedua, The Ears. Pada tahun 2013, drama komedi romantis legendaris ini diperankan oleh Lee Min-ho, Park Shin-hae, Kim Woo-bin, Kim Ji-won, Kang Han-el, Crystal Jung, dan Park Kyung-sik. Adapun rating rata-ratanya mencapai 16,7%. Drama The Ears mirip sebuah kisah Cinderella saat pemuda tampan kaya raya jatuh cinta pada gadis cantik dari keluarga biasa-biasa saja. Ceritanya yang ringan dan menghibur serta pilihan mode dari para pemainnya menjadi beberapa daya tarik The Ears. Awalnya, drama ini tayang di SBS dan bisa ditonton di Vue. Next, drama yang ketiga, Dreamhike pada tahun 2011. Dreamhike dibintangi oleh aktor-aktris ternama Korea Selatan diantaranya Bae Su-ji, Kim Soo-yeon, Oketae-chon, Woon-yong, Tupi-em, Ayu, dan Ham Eun-jung. Drama ini berhasil memperoleh rating rata-rata nasional 15,7%. Dreamhike menggambarkan kisah enam siswa yang belajar di SMA seni kirim. Mereka berjuang bersama untuk menggapai cita-cita sebagai bintang di industri musik Korea. Tentu saja, tiap karakter ini akan saling terlibat kisah cinta, misalnya antara karakter yang dimainkan Ayu dengan Woon-yong. Tentunya, ada juga kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Drama ini awalnya tayang di KBS 2 dan bisa ditonton di Vue dan Netflix serta video. Next, drama yang keempat, Replay 1988 pada tahun 2015. Nah, drama Korea romantis anak sekolah dengan rating tertinggi ini dibintangi oleh Lee Hee-ri, Ru Chun-yeol, Park Bo-gem, Kok Yung-pyo, dan Lee Dong-fi. Rating rata-rata nasionalnya mencapai 12,3%. Replay 1988 pada dasarnya menghadirkan kisah tentang persahabatan dan keluarga. Namun, ada juga kisah cinta seketiga di antara 5 orang remaja SMA yang saling bertetangga. Para penonton sempat terkena second lead male syndrome akibat bersimpati pada karakter yang dimainkan oleh Ru Chun-yeol, sosok pria yang diam-diam memendam perasaan cinta pada sahabatnya. Nah, drama ini awalnya tayang di TVN dan sekarang bisa ditonton di Vue dan Netflix. Drama yang kelima, Who Are You? School 2015, tayang pada tahun 2015. Nah, Who Are You? School 2015 menceritakan cinta seketiga antara tiga karakter utamanya, diperankan oleh Kim So Hyun, Yuk Sung Jae, dan Nam Joo Hyo. Ini adalah kisah cinta SMA yang manis tapi juga bikin penonton geregetan. Selain kisah cinta, ada juga kisah aksi bullying di lingkuan sekolah yang melibatkan sepasang anak kembar identik bernama Go Eun Byol dan Lee Eun Bi. Keduanya dimainkan oleh Kim So Hyun. Rating rata-rata nasional drama ini adalah 6,3%. Drama ini awalnya tayang di KBS2 dan sekarang bisa ditonton di Vue dan Netflix. Drama yang ke-6, Love Alarms, yang tayang pada tahun 2019 dan tahun 2021. Pada 2021, Netflix mengumumkan bahwa Love Alarm yang sudah berjalan dua musim menjadi drama Korea urutan ke-6 yang paling banyak ditonton di platform itu secara global. Sesuai judulnya, ini adalah kisah cinta di tengah teknologi yang bisa menunjukkan bahwa seorang suka pada orang lain dengan bunyinya sebuah alarm saat mereka berdekatan. Drama yang diadaptasi dari webtoon ini dibintangi oleh Song Kang, Kim So Hyun, dan Jung Gaara. Nah itu dia, 6 drama Korea romantis yang bertema anak sekolah yang memperoleh rating tinggi atau memperoleh popularitas yang besar di kancah internasional. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!